Hai semuanya, ketemu lagi dengan aku Rikrik Indri So, di video kali ini aku bakalan nge-review diaper bag Anelo Yang pasti kalian juga udah pada tau Diaper bag Anelo ini Kayaknya tuh nge-hits banget Tipe diaper bag yang seperti Anelo ini Oke, sebelum ke reviewnya Seperti biasa, subscribe dulu youtube channel aku Biar youtube channel aku ini tambah berkembang Dan juga jangan lupa di-like Terus kalau misalkan nanti kalian ada pertanyaan Silahkan aja komen di bawah So, mari kita langsung aja ke reviewn Nah, jadi ini dia mams untuk diaper bagnya Yang merk Anelo Aku tau sih ya Ini bukan merk Anelo asli Aku beli yang KW kayaknya Untuk harganya juga Rp167.000an Aku belinya waktu itu di Shopee Nanti all shopnya aku bakalan taruh Di atas Kayak gitu Nah, terus untuk bahannya ini tuh dari canvas Dan tebel Kayak gitu ya mams Dan disini juga ada kayak labelnya gitu Terus udah gitu Jahitannya pun juga rapih Bisa dilihat disini Lihatkan gak sih? Nah, jahitannya juga termasuk rapih Kecil-kecil kayak gitu Nah, langsung aja kita lihat satu persatu dalamnya emas Nah, untuk di bagian depannya Ini ada kayak tempat penyimpanan susu Nah, disini dan disini juga ada sakunya Kayak gitu Kayak gini ada saku Disini kalian bisa nyimpan apa aja sih Dan disini ada tempat botolnya juga Dan disini pun juga ada kayak Si karetnya juga Dan untuk disebelah sisinya lagi Ini ada tempat untuk tisu Untuk lanjut kita ke dalamnya Nah, untuk dalamnya disini Banyak banget tempat-tempat Kita bisa buat tempat penyimpanan tempers Ataupun celana Kayak gitu Disini ada Satu, dua, tiga, empat Lima Ini pun juga ada kayak sakunya gitu Tuh Terus Udah gitu juga di dalamnya juga panjang Jadinya kayaknya muat banyak Nah Udah gitu Di dalamnya pun Ini juga ada sakunya lagi nih Mams Dan sakunya pun juga Apa ya Kayak Bahannya tuh kayak yang anti air Plastik gitu kan pokoknya Kayak gitu Kayak warna putih Ini aku tunjukin Dalamnya tuh Kayak gini nih Itu plastik gitu Kita bisa ngambil baju dari belakang Kayak gitu Jadi biar gak berantakan dari bawah Terus udah gitu Disini pun juga ada satu lagi Sini juga buat ada contoh Stoller-nya juga Terus udah gitu Untuk settingnya Biar gak macet-macet Dan kalian juga bisa bawanya di jinjing Ataupun di geblok Cuman yang aku kurang gak suka sama tas ini Menurut aku kekurangannya adalah Nih ya man Ininya Si Gendongannya Si gendongannya Menurut aku Harusnya Si agak dilebarin sedikit Biar Kepunda kita tuh Dapetnya Tapi so far aku Suka sih Nah selanjutnya Aku bakalan masukin Barang-barang Yang bakalan aku bawa Ke rumah sakit Petas ini Aku masukin dulu Tuh Softek Pampersnya Baby aku Nah aku disini juga bakalan Masukin terlebih dahulu Kayak Kain jarik aku Paling bawah Sama korset Kayaknya guys Kemudian selimut Lalu handuk Kayaknya aku masukin dulu Ini deh Baju Baju-baju Terus Sudah gitu Topi-topi Dan sarung Tangan Di sampurnya Kemudian pedungnya Terus Lipsuitnya Ini masih ada Space segini Sudah banyak banget Tuh Kalian bisa lihat Untuk dokumen yang dibutuhkannya Aku bawa Disini Masukin disini Tunggu Ini apron menyusuinya Aku bakalan taruh depan Oh ya ini tisunya Aku bakalan taruh disini aja Tisu Yang basah Gendongan Ini aku bakalan taruh disini Gendongan Ini juga ini agak tebal Dan mari kita coba tutup Apakah bisa Atau tidak Sudah Sangat Penat Penat Ini Udah deh jadi Ini kayak gini Mas Banyak kan Kuatnya Nah jadi guys Untuk kesimpulannya Diaper bag Anelo Menurut aku Dia worth it Untuk harga 169 ribu Sekitar segituan Jadi menurut aku Recommended So itu dia guys Review Diaper bag Anelo Dari aku Semoga bermanfaat Buat kalian Dan jangan lupa Kalau misalkan Kalian suka Dengan video ini Jangan lupa di like Terus juga bisa Di komen Lalu di share Keseluruh Sosial Keseluruh Sosial Media Kalian Dan jangan lupa Di subscribe Juga youtube channel Aku Biar Youtube channel Aku ini Tambah berkembang Oke So thank you so much And I'll see you on my next video Bye Bye